Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan MX Linux pada PC berbasis bios UFI dengan harddisk inisial GPT pertama-tama anda masuk terlebih dahulu ke Windows 10 pada Windows 10 anda bisa buka terlebih dahulu file explorer kemudian anda bisa klik kanan pada disk PC dan arahkan ke manage setelah komputer management terbuka anda arahkan ke disk management kemudian anda arahkan pada partisi terakhir yang ada pada harddisk PC atau laptop anda, disini partisi terakhir pada PC yang saya gunakan yaitu partisi D setelah partisi tersebut diklik anda bisa klik kanan kemudian shrink volume selanjutnya anda isi kapasitas pada enter space sesuaikan dengan kehendak anda, disini saya akan mengisikan 100 GB maka jika di input dalam MB yaitu bernilai 102400 MB kemudian anda bisa klik shrink maka akan terbentuk partisi 100 GB dengan status unallocated selanjutnya anda bisa close computer management selanjutnya anda juga butuh multiboot atau USB bootable installer untuk menginstal MX Linux pada kesempatan kali ini saya menggunakan multiboot pentoy bagi anda yang belum bisa membuat multiboot USB baik dengan pentoy atau rupus anda bisa cek video tutorial bagaimana cara membuat multiboot USB dengan pentoy pada channel saya atau anda bisa cek link videonya pada deskripsi video ini selanjutnya hal yang harus disiapkan yaitu image installer dari MX Linux anda bisa copy paste ke drive pentoy disini saya menggunakan MX Linux 19.4 setelah semua persiapan selesai anda bisa lakukan restart Windows 10 kemudian anda bisa tekan del atau F2 atau F11 atau F12 untuk masuk ke bios setting untuk tombol bisa disesuaikan dengan ketentuan pada PC atau laptop setelah anda masuk ke bios set first boot atau boot priority ke USB drive pentoy setelah pentoy berhasil di booting maka pentoy akan menampilkan list image atau list ISO dari OS OS yang anda siapkan dikarenakan disini kita akan menginstall MX Linux maka ISO yang dipilih pada list pentoy adalah MX kemudian maka akan tampil menu MX Linux anda bisa pilih pada pilihan pertama kemudian enter tunggu sampai booting live session MX Linux selesai setelah live session dari MX Linux berhasil di booting maka akan ada aplikasi terbuka yaitu MX Welcome dimana ada beberapa informasi penting yang mungkin anda butuhkan anda bisa close terlebih dahulu MX Welcome kemudian untuk proses install anda bisa double click installer maka akan tampil aplikasi MX Linux installer pada tahap pertama anda bisa klik next kemudian pada tahap ini anda bisa pilih custom install namun sebelumnya anda buka terlebih dahulu partition tool maka akan terbuka aplikasi Gparted pada Gparted anda pilih lokasi dari harddisk anda pada kesempatan kali ini USB saya terdeteksi sebagai SDA dan harddisk saya terdeteksi sebagai SDB maka saya akan memilih SDB kemudian anda bisa pilih free space pada harddisk anda kemudian anda bisa klik kanan dan arahkan ke new selanjutnya anda isi kapasitas pada kolom new size pada tahap ini kita akan membuat partisi untuk swap kapasitas swap idealnya yaitu 2x kapasitas RAM jika kapasitas RAM 2GB maka idealnya untuk swap sekitar 4GB 4GB jika dalam MB yaitu dengan nilai 4096 MB selanjutnya pada file system anda bisa pilih ke linux-swap kemudian klik add kemudian anda buat partisi untuk root anda bisa klik kanan pada pre-space kemudian arahkan ke new kemudian anda bisa gunakan seluruh sisa kapasitas yang ada pada file system anda bisa gunakan ext4 kemudian klik add maka partisi yang dibuat yaitu linux-swap dan partisi untuk root setelah kedua partisi ini dibuat anda bisa klik apply kemudian klik apply setelah complete anda bisa close kemudian anda close departed dan kembali ke mx-linux-installer selanjutnya setelah partition tool kemudian anda pilih custom install anda klik next pada tahap ini anda memilih lokasi partisi di sini yang pertama kali dipilih yaitu partisi untuk root anda bisa klik dan arahkan ke partisi root yang anda buat sebelumnya sdb6 sesuaikan dengan inisial pada PC anda dikarenakan harddisk saya terdeteksi sebagai sdb maka untuk root terdapat inisial sdb6 kemudian tipenya bisa ext4 selanjutnya pada swap anda arahkan ke sdb5 yaitu dengan kapasitas 4 giga partisi yang dibuat pada tahap sebelumnya sesuaikan dengan kondisi anda di sini harddisk saya terdeteksi sebagai sdb sdb6 jika anda terdeteksi sebagai sdc bisa disesuaikan dengan inisial tersebut selanjutnya untuk boot pilih root untuk home pilih root jadi untuk home ikut ke partisi root untuk boot dia ikut juga ke partisi root pada tahap ini selanjutnya anda bisa klik next maka akan tampil pop up konfirmasi tentang partisi yang digunakan jika sudah benar anda bisa klik yes selanjutnya adalah memilih lokasi gerub pastikan anda memilih lokasi boot fi yang ada pada window 10 anda di sini pertama kali dipilihkan yaitu sdb2 sementara sdb2 itu adalah lokasi usb anda bisa klik dan arahkan ke lokasi harddisk di sini lokasi boot fi pada harddisk yang sebelumnya terdapat windows 10 terlihat dengan inisial sdb1 kemudian anda bisa klik next pada komputer name sesuaikan dengan kehendak anda di sini saya menggunakan Jakarta kemudian anda bisa klik next kemudian anda bisa klik next selanjutnya untuk time zone anda sesuaikan dengan kehendak anda teman-teman di sini saya menggunakan Jakarta kemudian dengan format 24 jam selanjutnya anda bisa klik next untuk user akun sesuaikan dengan kehendak anda untuk password root sesuaikan dengan kehendak anda setelah semua diisi anda bisa klik next pada tahap ini anda tidak akan bisa mengklik tombol next anda hanya menunggu proses instalasi selesai sampai status instalasi 100% setelah proses instalasi selesai anda bisa klik finish untuk restart setelah PC berhasil di restart maka anda akan ditampilkan menu GRUB dari mxlinux pada kesempatan kali ini kita akan mencoba booting terlebih dahulu ke mxlinux selanjutnya pada tampilan login anda isikan password anda kemudian enter apabila anda berhasil masuk ke desktop environment dari mxlinux maka proses instalasi mxlinux berhasil selanjutnya anda bisa tes terlebih dahulu booting ke windows 10 anda bisa lakukan restart pada mxlinux anda bisa lakukan restart pada mxlinux kemudian enter jika windows 10 berhasil di booting maka proses pembuatan dual boot windows 10 dan mxlinux pada PC berbasis bios ufi dengan harddisk inisial GPT berhasil jika ada yang kurang jelas silakan jika ada yang kurang jelas silakan semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya akhir kata saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati